Memelihara ikan goldfish atau maskoki, yang berbahasa latin caracius auratus auratus itu, menjadi salah satu kegiatan yang banyak dilakukan warga di Palembang di tengah pandemi COVID-19. Tingginya minat warga yang memelihara ikan maskoki ini, membuat meningkatnya permintaan. Sejak merebaknya pandemi COVID-19 Maret lalu, penjualan ikan hias jenis ini menunjukkan peningkatan mencapai 300 persen. Penjual ikan maskoki di Palembang bahkan mampu menjual 80 ekor per bulannya. Meski harganya tak murah, ikan yang memiliki keindahan pada corak warna yang terang dan bentuknya yang unik itu, dibanderol mulai Rp250.000 hingga Rp4.000.000 per ekornya, tergantung jenis dan kualitasnya. Peminat ikan hasil domestikasi dengan tampilan sirip ekor ganda, dengan bentuk memapat bulat, tidak hanya datang dari Palembang, tapi juga dari beberapa kota lain di Jawa dan Sumatera hingga Kalimantan. Alhamdulillah semenjak pandemik ini saya meningkat, kurang lebih di angka 80-an, 80 ekor. 30 persen daerah sekitar, selebihnya kebanyakan dari luar pulau sih, seperti Medan, Surabaya, Tangerang, Sumatera Barat, sampai ke Gorontalo, bahkan Kalimantan. Maskoki jenis oranda dan rancu paling banyak peminatnya. Ikan yang membuat betah dipandangi dalam akwarium tersebut, tak hanya dari lokal, beberapa di antaranya merupakan impor. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang.